Desa di Sampang, Madura, Jawa Timur memukul dokter di IGD Rumah Sakit Sampang. Penganiayaan yang dilakukan kepala desa ini terekam dalam kamera pengintai atau CCTV. Kamera pengintai di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sampang ini merekam aksi penganiayaan oleh Abdullah Hidayat, kepala desa beringin nunggal ke Cematan Torjun, Kabupaten Sampang, terhadap dokter Sulis Tiawati. Saat itu dokter Sulis sedang menangani pasien bernama Jalal, keluarga dari kepala desa ini. Saat kejadian dokter Sulis sedang melakukan anamnesis atau pemeriksaan awal terhadap Jalal. Namun Abdullah ingin Jalal segera ditangani sehingga menjadi tidak kesabar. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sampang menyayangkan aksi kekerasan terhadap tenaga medis mereka. Kedepan kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan kami sampaikan bahwa apabila ada keluhan, ada komplain, ada saran terhadap pelayanan rumah sakit bisa disalurkan melalui sarana-sarana atau wahana yang kami persiapkan untuk menampung semua itu. Tidak hanya itu, kecaman juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Timur. Kami mendesak investigasi oleh kepolisian atas peristiwa kekerasan tersebut dan adanya tindak pidana peristiwa ini harus dilakukan penegahan hukum sebagaimana mestinya. Nah, karena suasananya-suasana yang tidak nyaman, maka juga para dokter ini mengendaki suatu jaminan tertulis dari Bapak Bupati agar adanya keselamatan, adanya suasana yang kondusif dalam melaksanakan pekerjaannya. Ikatan Dokter Indonesia bahkan membuat petisi agar kasus ini diusut meski sempat dimediasi oleh Bupati Sampang. Kepala Desa Abdullah Hidayat sendiri belum bisa dikonfirmasi. Dari Sampang, Jawa Timur, Soliul Hadi, RTV.